Intro Memasuki hari ke-11 pelaksanaan operasi Sebra Progo 2021, petugas terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas serta disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi di hari ke-10 pelaksanaan operasi Sebra Progo 2021, terdapat 11 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 18 korban luka ringan. Kerugian material yang diakibatkan dalam 11 kasus kecelakaan tersebut sebesar Rp25 juta. Selama berlangsungnya operasi Sebra Progo 2021 difokuskan pada kegiatan preemptive, preventive, serta edukasi, sehingga untuk penindakan pelanggaran berupa teguran dan tilang tidak dilaksanakan. Kegiatan preemptive pada operasi Sebra Progo tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebanyak 12% jika dibandingkan dengan kegiatan preemptive pada operasi Sebra Progo tahun 2020. Masyarakat dihimbau untuk tetap tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga diharapkan tidak ada lagi gelombang ketiga, empat, maupun seterusnya pada penyebaran COVID-19. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 24 November 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 16 kejadian, yaitu 4 kasus penggelapan, 1 kasus penipuan, 4 kasus penganiayaan, 1 kasus KDRT, 3 kasus curanmor, 1 kasus pencurian, 1 kasus perzinahan, serta 1 kasus korupsi. Demikian Polda Jogja News tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker untuk menjaga penyebaran COVID-19. Saya Ibda Ambar Yapsari, terima kasih dan salam. Ribu rata.